Minggu dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, pipa gas milik PT. Petro China Internasional Jabung Ltd meledak. Setidaknya ada 8 orang karyawan subkontraktor Petro China yang menjadi korban. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kapolres Tanja Barat, AKBP Muharman Arta. Minggu dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, pipa gas milik PT. Petro China Internasional Jabung Ltd meledak. Setidaknya ada 8 orang karyawan subkontraktor Petro China yang menjadi korban. Kejadian ini pun menjadi atensi Polres Tanja Barat untuk melakukan penelusuran lebih mendalam atau penyidikan terkait faktor penyebab pipa gas milik Petro China mengeluarkan semburan api. Kapolres Tanja Barat, AKBP Muharman Arta membenarkan kejadian tersebut, yang mana kejadian tersebut membuat 8 orang dari pekerja subkontraktor Petro China mengalami luka bakar. Bahkan sebelumnya sempat dibawa ke klinik perusahaan. Namun karena butuh proses penanganan khusus, maka sebagian korban dibawa ke rumah sakit Kiai Haji Daud Arief Kuala Tunggal. Namun guna proses penanganan lebih khusus, beberapa korban yang sempat dirawat di RS Kiai Haji Daud Arief Kuala Tunggal pada minggu siang akhirnya dirujuk menuju rumah sakit Siloam, kota Jambi. Sedangkan pihak Petro China sendiri siap memfasilitasi korban ke rumah sakit Jakarta. Karena ini menjadi tanggung jawab Petro China selaku pemilik pipa lain gas di Desa Pematangbulu, Kecamatan Betara. Hari minggu kemarin, kalau berdasarkan penelusuran kita di lokasi, keterangan yang sudah kita kumpulkan, kejadiannya itu jam 2 lewat. Jam 2 dini hari, hari minggu ada kejadian kebocoran pipa gas di wilayah PT Petro China Jabung. Itu memang sedang ada kegiatan pemeliharaan jaringan pipa ya. Pemeliharaan jaringan pipa. Memang Petro China ini termasuk objek vital nasional. Pada kejadian itu, 8 orang mengalami luka bakar. Tidak ada yang meninggal dunia. Jadi setelah kejadian dibawa ke klinik PT Petro China, kemudian dirujuk ke rumah sakit Daud Arief Kuala Tungkal. Dari pihak perusahaan merujuk lagi untuk ke Siloam. Mereka menanggung seluruh biayanya. Dua ada di ICU. Dari pihak perusahaan menyampaikan apabila nanti dibutuhkan berujuk sampai ke Jakarta, mereka akan memfasilitasi semuanya. Guna mengetahui penyebab kejadian tersebut, Polres Tanja Barat akan memanggil pihak terkait guna melakukan tahap penyidikan. Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah kejadian tersebut murni dari kecelakaan kerja atau ada unsur kelalaian dari pekerja itu sendiri. Karena 8 pekerja yang menjadi korban semburan api ini merupakan pekerja dari subkontraktor Petro China atau dari PT Transdana Profitri. Akibat kejadian tersebut, masyarakat dilarang melintas namun dialihkan menuju Jalan Lama Desa Pematang Buluh. Ini dilakukan guna antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.